Bukan malah ngehianatin kepercayaan Maura. Eh, udah ya. Gak ada gunanya juga. Kita ngomong sama lo. Ya udah sih. Cuekin aja lagian juga gak ada gunanya. Si Jason ini ngatur-ngatur lusan kita. Finally ya. Selama sebulan ini, kita bakalan bebas-bebas. Merkati. Yoi. Dan kita gak usah lagi standby di basecamp. Kita gak usah mikirin Maura. Dan kita gak usah ngikutin kemauan dia lagi. Hahaha. Iya. Dan sekarang ya gue tuh berdoa. Semoga aja Maura tuh bebas. Dan kita tuh bebas selama-lamanya. Karena ya. Dia tuh udah bukan siapa-siapa lagi. Jadi sebuah ini. Mereka banget kita ngikutin dia. Yes, bener banget. Lagian juga gue cape banget tau jadi follower. Kan enak gitu ya. Kali-kali jadi netizen yang julid. Dan bisa berkomentar kalo si Maura itu lagi aneh-aneh. Hahaha. 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 Gue kira lo berdoa bakal ngerasa sedih atau kehilangan lah minimal. Dengan Maura diskors gini dan gak masuk sekolah. But I think I did myself wrong. Lo berdoa kayaknya keliatan happy banget nih. Lo tuh kenapa sih? Kayaknya seneng banget ya ngurusin hidup orang lain. Aduh Jeff, lo tuh gak ada kerjaan ya? Enggak, gue cuma ngerasa kasian aja sama Maura. Gue yakin Maura kalo tau kelakuan kalian berdua kayak gini, dia pasti bakal merasa kecewa banget sama kalian berdua. Tidak. 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 Lo jangan sama-samain gue sama kalian ya. Masalah gue sama Maura ini beda. Gue sengaja nolak cintain Maura. Gue sengaja ngerima cintain Maura. Karena gue gak mau maksain keadaan, gue gak mau ngambil manfaat di situ. Ya karena emang dari awal gue cuman nganggap Maura itu temen, gak lebih. Justru kalian sebagai sahabatnya harusnya ada sebagai support sistemnya Maura. Bukan malah ngehianatin kepercayaan Maura. Eh, udah ya. Gak ada gunanya juga, kita ngomong sama lo. Ya udah sih, coekin aja lagi dengan ada gunanya. Si Jason ini ngatur-ngatur urusan kita. Jelas? Gue pikir lo kepercus. Karena lo duluan pas kita sangka. Tapi ternyata lo ngobrol sama bisnisnya Maura. Sorry, Ray. Gue semalam gak sengaja ngeliat Eli sama Nina di cafe. Ya, gue cuman gak nyangka aja. Biasa-biasanya mereka happy hangout di luar. Sementara mereka tau keadaan Maura tuh lagi gak baik-baik aja. Ya bahkan Maura sampe malam ini belum ditemuin, right? Iya. Gue gak nyangka aja. Mereka malah ngehian hati Maura. Hatiin banget ya lo semuanya punya Maura. Gue... Habit Mereka malam, komik. Segera teamp shorten. Terima kasih.